selamat pagi selamat pagi sudah jam setengah 12 berarti selamat pagi atau selamat siang oke apalah itu pokoknya semoga kalian semua sehat selalu diberikan rezeki yang berkah diberikan kelancaran segala urusannya amin amin aku mau sarapan sarapan guys sarapan jam setengah 12 ya oke aku bikin ini guys bikin salad salad apa ya guys ya kalau kita sih gaduh-gaduh gitu loh guys tapi cuma gini aja aku bikinnya bumbunya seadanya guys yang penting ada cabenya guys kacang udah aku kemil-kemil masih ada terus aku bikin bumbunya aja gitu loh guys yuk 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 ikut makan yuk yuk ikut makan oke guys jadi inilah guys aku mau sarapan dan juga makan siang seperti biasanya ya sarapan dan makan siang guys oke ini bumbunya tadi aku bikin baru tidur tadi makan apa ya nanti aku siang gitu gak taunya guys aku tuh lupa aku udah bikin ini ya ternyata di kulkas ku tuh ada bihun kemarin itu di kasih lagi sama si Ellie guys aku dikasih bihun lagi gitu yaudah aku makan nanti sore aja buat makan malam gitu dan ini aku makan untuk makan siangku ya jadi bikin gado-gado guys ini dia gado-gado nya ayo kita makan kita cobain gado-gado ku guys bumbunya seadanya bener-bener seadanya loh guys ya yang penting ada asemnya gulanya tadi aku pakai gula putih guys saking aku habis gulaku merah terus miketnya pingin gado-gado yaudah seadanya aja cobain dulu ya enak apa enggaknya ya terus melihat-melihat ada kentang ada juga wortel timun ku juga pasti habis kasih yaudah lah pokoknya pokoknya seadanya aja gitu ya wortelnya manis pakai gula putih lumayan 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 guys sayur sayur ya kalau bang itu pas ada lengkap gitu ya ada kerupuk lah apa males mau bikin tapi gini udah habis semuanya pengen bikin jadinya yaudah lah terima aja apa adanya si Chelsea guys tuh Chelsea kepo dia kepo dia mau udah sarapan nanti waktunya makan dia mantep guys pokoknya pedas mantep ada rasa asem dari asemnya ya ada rasa kecut-kecut gitu aku kasih telur kalau yang menu diet gitu ya yang pingin diet boleh menu ini kenyang soalnya ada kentangnya yang agak menjauhi nasi gitu ya dan semuanya direbus jadinya lebih sehat nanti kalau udah pulang ke Indonesia apa bisa ya menghindar dari gorengan soalnya udah pasti gak tahan kan kalau melihat gorengan kayak gitu bakwan kriuk pisang goreng yang aduhai singkong keju oh my god busakah mumpon dari semua itu padahal itu semua goreng guys nanti kalau udah di Indonesia ah dietnya besok aja ya gak guys pasti gitu biasanya kalau orang-orang yang kerja di luar negeri itu pulang badannya kecil-kecil kayak gitu kan bisa mengkontrol minyak perminyak minyakan itu kalau udah di rumah dua bulan aja lihat aja kayak aku waktu datang ke sini itu 74 guys coba badan disini 6 bulan langsung berat badanku 55 1 tahun 48 kayak gitu guys nanti kalau udah pulang kayak gimana pasti gak bisa lagi apalagi kalau aku ya aku tuh suka dagang dagangnya pasti dagang itu yang bernyak-nyak apa kayak gitu suka makan lagi tentangnya mumpuk bumbunya lumayan ya walaupun aku gak pake gula merah tadi aku tanya si adik-adik punya gula merah habis kemarin buat nyambel soalnya aku kalau nitip itu masih nunggunya sampai malam dia itu belanjanya jadinya orang pinginnya sekarang kayak orang hidam lumayan guys tanpa timun tanpa kerupuk tanpa gula merah gado-gado kalau orang Sunda bilang otek kalau orang Jawa bilang pecel gimana di daerah kalian apa namanya yang aku makan ini silahkan komen di bawah ya apa namanya diisi kolom komentarnya ya guys jadinya apa namanya boleh sama boleh sama mukanya gak boleh sama gimana guys mau ikut menghabiskan menis banget aku kasih cabainya 15 yang sih kepo dia nanti aku kasih telur kamu i give you egg i have one egg for you oke dia aku rebusin satu telur dia juga suka telur portelnya juga empuk ya soalnya aku tadi rebus portelnya duluan baru kentangnya baru sayurannya jadi sekalian guys yang praktis praktis aja air telurnya mantep mantep habis guys menu diet kali ini berhasil guys gimana ya mau diet tapi makan mulu apa gak tambah gemuk oke guys terima kasih banget udah ngikutin Yulia Dari Petualang di hari ini adalah menu diet terima kasih banget terima kasih banget yang baru menemukan channel aku Yulia Dari Petualang di like share dan juga komennya di bawah ya subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video dari aku terima kasih sekali terima kasih terima kasih selalu semuanya dimanapun Anda berada semangat 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 kerjanya semangat semuanya pokoknya buat teman-teman terima kasih banget selalu support me thank you thank you for all my dear friends lope-lope buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time next video selamat menikmati